Hanna Hanifah mulai beraktifitas lagi setelah dipulangkan dari Polrestabes Medan karena dugaan kasus prostitusi. Ia terlihat mulai merawat diri. Di Instagram stories, Hanna Hanifah terlihat sedang menjalani perawatan muka. Artis seksi itu memamerkan momen tersebut dengan senyum rekah, lalu Hanna Hanifah terlihat kinclong. Hanna Hanifah kemudian membuat ucapan terima kasih. Ia terharu banyak orang yang memberinya dukungan imbas dugaan kasus prostitusi beberapa waktu lalu. Untuk teman-teman, makasih yang sudah support aku. Maaf aku nggak bisa balas DM satu-satu. Intinya makasih banyak. Love you, ujar Hanna Hanna Hanifah melanjutkan kisahnya di Instagram setelah menghirup udara bebas. Kali ini ia sedang jalan-jalan ke Bandung, Jawa Barat. Lalu Hanna Hanifah mendadak memberikan kabar soal rencana klarifikasi terkait dugaan kasus prostitusi yang menimpannya. Ia mengaku bakal mengungkap hal yang sebenarnya malam ini di channel Youtubenya. Buat yang pengen tahu aslinya seperti apa kalian lihat di channel Youtube aku, nanti aku bakal tayangin malam ini juga, tutur Hanna. Hanna Hanifah juga memberi pesan kepada netizen yang masih menghujatnya imbas dugaan kasus prostitusi. Ia meminta para warga Anet introspeksi diri. Nah, buat para detergen yang ngomongnya ngaco-ngaco, mending kalian introspeksi dulu diri kalian oke. Jangan sok suci hidup kalian, kata Hanna. Hanna Hanifah diketahui ditangkap Polresta Bus Medan di salah satu hotel di Medan. Ia digerebek bersama seorang pria berinisial R dan dari situ diduga dirinya hendak melakukan prostitusi. Saat ditangkap, Hanna Hanifah tak berpakaian lengkap. Dari penggeledahan di kamar hotel Hanna, polisi menemukan bukti alat kontrasepsi, kartu ATM, dan handphone. Hanna Hanifah kemudian digiring ke Polresta Bus Medan. Ia cuma terdiam dan tertunduk saat dikepung wartawan. Dari hasil pemeriksaan polisi, Hanna Hanifah diduga sudah kurang lebih satu tahun menjalani praktik prostitusi. Saat di hotel itu, ia hendak menerima uang puluhan juta rupiah. Saat ini, Hanna Hanifah masih ditetapkan sebagai saksi oleh Polresta Bus Medan. Penangkapannya membuat manajer dan keluarga terkejut karena mengira Hanna ke Medan hanya untuk pemotretan. Hanna Hanifah merupakan artis FTV yang sedang dekat dengan Chris Hattah. Namanya diketahui publik sebelumnya setelah dilaporkan mantan pacar Atta Halilintar, Nabila Aprilia, karena duga... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!